Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Bertemu lagi dengan Ibu Dian di dalam mata kuliah manajemen editorial Oke, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang penerbit dan haluannya Apakah Anda termasuk orang yang suka mencampur adukan antara pengertian penerbit dan percetakan? Jika iya, perlu ditekaskan lagi bahwa penerbit itu tidak sama dengan percetakan Apa itu penerbit? Penerbit adalah sebuah perusahaan yang dikelola untuk menyiapkan naskah mentah atau manuskrip Hingga menjadi buku siap cetak di dalam suatu kegiatan editorial dan perwajahan atau desain Nah, ada pengertian lain Penerbit adalah sebuah badan usaha resmi yang khusus bergerak di dalam bidang penerbitan, penggandaan, dan pemasaran buku Dengan menanggung sendiri segala akibat dan risikonya Yaitu baik berupa risiko yuridis maupun dari segi ekonomi dan sosiologinya Nah, berikut pendapat dari Bambang Krim dan dari Pakar Kemudian, apa sih percetakan buku itu? Pencetak buku atau percetakan merupakan suatu penerbit yang berberan dalam memproduksi buku Percetakan menerima order cetak dari penerbit, kemudian melakukan kegiatan mulai dari kegiatan ke cetak, kegiatan cetak, hingga ke pasca cetak Nah, berikut secara ringkas perbedaan antara penerbit dan percetakan Nah, yang pertama, suatu penerbit berinvestasi pada sumber daya manusia Yaitu misalnya dari bagaimana keahliannya, pengetahuannya, keterampilannya, dan kreatifitasnya Ada pun percetakan, dia berinvestasi pada alat Misalnya, mesin cetak, gedung, kemudian bagaimana mengoperasikan alat, dan sebagainya Nah, itu berinvestasi pada alat-alat percetakannya Kemudian, untuk mendirikan suatu penerbit, modal yang diberlukan relatif kecil Kenapa demikian? Untuk mendirikan suatu penerbit, kalian bisa cukup dengan menyewa misalnya satu ruko Nah, disitu kalian sudah bisa mendirikan penerbit Ada editornya, ada direkturnya, kemudian ada play-authornya, ada desainernya Dan itu sudah cukup Nah, untuk mendirikan sebuah percetakan, kalian membutuhkan modal yang besar Kenapa? Kalian harus menyediakan ruangan yang besar untuk tempat mesin-mesin cetak Kemudian, belum lagi, kalian harus membeli mesin-mesin cetaknya Kemudian, ada operatornya Kemudian, di mana gudangnya, dan sebagainya Dan itu membutuhkan modal yang besar Kemudian, risiko dari mendirikan penerbit, yaitu produk bukunya tidak terjual Jadi, ketika kalian sudah membuat buku, kemudian sudah dicetak, misalnya seribu eksemplar Tetapi, misalnya seperti sekarang ini, sekolah-sekolah libur, sehingga penjualannya murun Nah, itu risiko yang dialami penerbit, yaitu risiko produk tidak terjual Berbeda dengan percetakan Risiko mereka adalah risiko kesalahan cetak Misalnya, ketika kalian salah men-setting alat Atau alatnya sudah tua, sehingga banyak terjadi kesalahan cetak Nah, kalau banyak yang salah cetak, nah itu bukunya tidak bisa dijual Akibatnya mereka akan rugi Kemudian, dalam operasionalnya, suatu penerbit bergantung pada program yang dibuat mereka Misalnya, dalam satu tahun ini, mereka akan membuat buku berapa Satu semester berapa buku, berapa jumlah penulisnya, berapa editornya Nah, itu untuk mendirikan suatu penerbit bergantung pada program Nah, untuk percetakan Kegiatan operasional mereka bergantung pada order dari penerbit Misalnya, penerbit ingin mencetak buku seribu oplah Nah, kerjaan percetakannya ya cuma mencetak itu saja Jadi, mereka hanya bergantung pada order yang diberikan dari penerbit Selanjutnya, perbedaan antara penerbit dan percetakan Menurut European Commission of Scale Assessment UK 2011 Nah, penerbitan dapat didefinisikan sebagai proses produksi dan penyebaran informasi Yaitu membuat informasi tersedia untuk publik Nah, informasi yang disediakan bisa berupa buku, majalah, koran, rekaman suara Baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk elektronik Nah, fokus suatu penerbit adalah menciptakan konten bagi konsumen Selanjutnya, percetakan adalah proses memproduksi teks, gambar Termasuk kegiatan pendukung yang terkait Misalnya, penjilitan buku, kemudian jasa membuat plat, pencitraan data Nah, ada pun fokus dari kegiatan percetakan adalah mereproduksi konten dalam bentuk media Itu dalam bentuk fisik Selanjutnya, dalam suatu kegiatan penerbitan Jenis-jenis pekerjaan yang ada yaitu misalnya editing Kemudian kegiatan penerjemahan Baik dari Indonesia ke Inggris atau dari Inggris ke Indonesia Terjemahan Arab Kemudian untuk melayout isi, desain cover, proofreading, ilustrasi Nah, masing-masing keahlian itu menentukan gaji yang akan mereka terima Dan tergantung dari level-level mereka Nah, misalnya untuk ngedit Jika level 1, mereka cuma dapat Rp20.000 tiap halaman Naik level Rp30.000 Naik level lagi menjadi Rp50.000 Nah, untuk terjemahan bisa mulai dari Rp10.000 atau Rp12.000 hingga Rp16.000 Nah, bervariasi tergantung dari keahlian yang mereka miliki Begitu pula untuk layout, desain cover, proofreading, dan ilustrasi Jadi kegiatan pada penerbitan ini Bergantung dari keahlian para usahanya disitu Berinvestasi pada sumber daya manusia Yang meliputi pengetahuan mereka, keterampilan mereka, kreativitas mereka Kemudian untuk percetakan bagaimana? Untuk percetakan, mereka berinvestasi pada alat atau mesin cetak yang mereka miliki Nah, mesin-mesin yang mereka miliki itu bisa mencetak apa saja Apakah bisa hitam putih, kemudian apakah bisa berapa warna Kemudian berapa kecepatan cetaknya Berapa operatornya Nah, itu mereka berinvestasi kepada alat-alat yang mereka miliki Semakin banyak alatnya, semakin banyak macamnya Semakin banyak kemampuan alat untuk mencetak Maka percetakannya akan semakin bagus atau semakin bagus Kemudian, apa saja sih fokus dari suatu penerbit? Seperti yang kita ketahui Ada suatu penerbit yang berfokus untuk mencari keuntungan Keuntungan dalam penerbitan buku Nah, keuntungan mereka diperoleh dari penjualan buku Yaitu dengan mempertimbangkan antara laku atau tidak laku di pasaran Kemudian berinvestasi pada naskah yang diterbitkan Nah, ini biasanya buku-buku novel dan lain-lain yang mereka mengejar Gimana caranya supaya mereka dapat keuntungan yang banyak Kemudian, fokus penerbit yang kedua Yaitu penerbit-penerbit yang berada di kampus atau universitas atau di politeknik Nah, orientasi dari penerbit academic university atau scientific publisher ini Yaitu menyediakan dan menyebarkan inbu pengetahuan Jadi, biasanya kegiatan operasionalnya dibiayai oleh pemerintah, donatur, atau swadaya masyarakat Mereka tidak mengedepankan keuntungan Nah, keuntungan mereka diperoleh dari citra sebagai penyedia referensi buku-buku ilmu pengetahuan yang bermutu Contoh-contoh academic publisher misalnya Di kampus kita itu ada Polymedia Publishing Kemudian di UI ada UI Press Kemudian di UGM ada UGM Press Nah, banyak itu tergantung dari kampusnya Yang ketiga adalah vanity publisher Nah, keuntungan yang diperoleh dari proses penerbitan buku Pertimbangannya yaitu Selama penulis membayar semua bayar penerbitan Maka buku akan diterbitkan Nah, vanity publisher ini berinvestasi pada kualitas dan kecepatan dari pencetakannya Kemudian yang keempat ada self-publisher Atau penerbit sendiri Artinya, si penulis melakukan semua proses Mulai dari awal proses penulisan Dia mengedit sendiri Mendisi dan cover buku Kemudian mengurus ISBN-nya juga sendiri Dan penulis juga menerbitkan bukunya dengan penerbit yang dibuatnya sendiri Termasuk melakukan Kemasaran sendiri Nah, itu namanya self-publisher Selanjutnya Haluan dari penerbit Nah, apa sih jenis-jenis buku yang diterbitkan oleh suatu penerbit? Nah, ini namanya haluan penerbit Nah, yang pertama adalah haluan penerbit yang menerbitkan buku ajar atau buku teks Nah, ini biasanya diikuti oleh penerbit-penerbit universiti Yang mereka menerbitkan buku ajar atau buku teks Yang kedua Penerbit yang menerbitkan buku religi atau agama Nah, kalian bisa cari siapa penerbitnya Kemudian penerbit buku anak Kemudian penerbit buku fiksi Nah, buku fiksi ini banyak macamnya Bisa novel, bisa komik, dan sebagainya Kemudian penerbit buku bisnis Menerbitkan referensi Nah, disini referensi berupa kamus Encyklopedi, direktori, atlas, atau buku pintar Kemudian penerbit yang menerbitkan buku panduan atau buku petunjuk Panduan berwisata di Bali Panduan hidup di Jakarta, dan sebagainya Kemudian penerbit buku komik Ada banyak sekali jenis Kemudian ada penerbit buku pengembangan diri Penerbit buku keterampilan atau hobi Penerbit buku sains dan teknologi Penerbit kesehatan dan psikologi Jadi jenis-jenisnya ada buku politik Kemudian ada penerbit buku sejarah Atau penerbit buku anak Kemudian yang terakhir adalah autobiografi Selanjutnya, apa saja yang ada di dalam suatu penerbit Nah, struktur organisasi dari suatu penerbit Di dalamnya ada departemen editorial Kemudian ada departemen produksi Ada departemen pemasaran Ada departemen keuangan Dan ada pula departemen sumber daya manusia Nah, di departemen editorial ini Kegiatannya yaitu kegiatan editorial Nah, siapa saja yang berperan di situ Nah, di situ ada editor, ada akuisisi Ada pengembang, ada copy editor Kemudian ada proof reader Kemudian, apa saja yang berada di departemen produksi Nah, dalam suatu departemen produksi Di situ ada layouter, ada ilustrator, ada pula desainer Kemudian di departemen pemasaran Nah, mereka fokusnya untuk kegiatan promosi dan penjualan Kemudian di departemen keuangan Mereka mengatur kegiatan keuangannya Mengatur keuangan dari penerbit Nah, tentunya yang berperan adalah akuntan Kemudian di departemen sumber daya manusia Nah, di situ ada bagian personalia Yang berfungsi untuk mencari orang-orang yang diperlukan Tetapi, struktur organisasi seperti ini Tidaklah sama untuk semua penerbit Ada misalnya beberapa departemen yang digabung menjadi satu Misalnya, departemen editorial dan departemen produksi Bergabung menjadi satu Menjadi suatu departemen produksi Nah, departemen produksi ini memproses naskah dari awal sampai siap cetak Nah, jadi editornya, layouternya, desainernya, ilustratornya Bergabung dalam suatu departemen Bisa juga departemen pemasaran bergabung dengan departemen keuangan Karena mereka mengatur bagaimana suatu penerbit itu beroperasi Mulai dari bagaimana keuangannya, bagaimana promosinya, bagaimana penjualannya Nah, berbeda-beda untuk setiap penerbit Nah, semakin besar suatu penerbit Biasanya, struktur organisasi semakin bervariasi semakin lengkap Nah, kalau penerbit kecil Biasanya tidak punya banyak departemen Karena, misalnya editornya satu, layouternya satu, desainernya satu, akuntannya satu Dan personalianya satu Itu sudah cukup untuk mendirikan suatu penerbit Karena, seperti yang kita bahas tadi Untuk mendirikan penerbit itu modalnya relatif kecil Ya kan, karena mereka berinvestasi pada sumber daya manusianya Selanjutnya, apa saja aktivitas di dalam suatu penerbitan Nah, yang pertama, suatu penerbit itu pasti harus memiliki penulis Memiliki naskah Nah, penulis yang mereka miliki Bisa juga penulis di dalam penerbit Nah, misalnya penulis, suatu penerbit dia memiliki penulis tertentu Dan mereka bekerja di situ, tinggal di situ Bisa juga mereka merekrut penulis dari luar Nah, misalnya mereka bekerja sama dengan suatu Kalau misalnya penerbit buku pelajaran Nah, mereka penulisnya adalah guru-guru atau dosen-dosen Nah, gitu Jadi, penulisnya tidak stand-by di penerbit Nah, ada juga ya penulis stand-by di penerbit Nah, penulis menghasilkan naskah Nah, naskahnya kemudian dikirim kemana? Naskah dari penulis nanti akan diterima oleh bagian Akuisisi atau bagian penerimaan naskah Nah, di sini naskahnya diterima Kemudian dinilai Kemudian disahkan Apakah naskah tersebut layak untuk diterbitkan atau tidak Nah, jika layak untuk terbit Maka naskahnya akan diterima Jika naskahnya tidak layak terbit Akan dikembalikan ke penulis Selanjutnya dari bagian akuisisi Akan dikirim ke bagian editorial Nah, di dalam bagian editorial itu Naskahnya akan disunting Kemudian didesain bagaimana layoutnya Kemudian didesain covernya dan sebagainya Nah, hingga nanti naskahnya hampir jadi Kemudian dari bagian editorial Masuk ke pracetak Nah, di pracetak itu Nanti ada kegiatan cetak coba Kemudian kegiatan dummy dan kegiatan file Nah, dari cetak coba tersebut Biasanya dikirim kembali ke editorial Kemudian mereka baca Mereka telah apakah sudah benar Apakah sudah tidak ada salah ketik Saat tipe-tipe Kurang Pengaturannya sudah pas atau belum Nah, kalau sudah diperiksa kembali Nanti akan dikirim lagi ke pracetaknya Selanjutnya dari bagian pracetak Akan menghasilkan Dua jenis naskah Nah, dari pracetak tersebut Kan sudah bagus Itu sudah siap cetak Nah, bisa jadi Bukunya tersebut Dijual dalam bentuk e-book Jadi tidak masuk ke percetakan Bisa juga Naskahnya dicetak oleh percetakan Nah, percetakan ini Bisa juga Dikirim ke percetakan di luar Nah, kalau misalnya penerbitnya kecil Mereka kan tidak bisa nyetak sendiri Mereka bekerja sama dengan percetakan Nah, kemudian setelah naskahnya Sudah dicetak Atau sudah siap untuk dijual Baik berupa naskah cetak maupun naskah e-book Selanjutnya Dikirim ke bagian pemasaran dan publisitas Nah, sehingga bisa sampai ke tangan pembaca Nah, sampai di sini Apakah sudah paham? Oke, kita lanjutkan Nah, apa sih pentingnya kegiatan editorial? Nah, kegiatan editorial Itu kegiatan yang dimulai dari penulis Kemudian penulis menghasilkan naskah Kemudian di-edit atau proses editing Hingga sampai ke pembaca Jadi, kegiatan editorial itu Mulai dari naskah masuk Sampai naskah Sampai ke pembaca Nah, kegiatannya itu bervariasi Nah, kegiatan editorial itu Dia menghubungkan antara penulis dan pembaca Biasanya Penulis, mereka menulis suatu ide itu Berdasarkan pemikiran mereka sendiri Belum tentu Nanti akan diterima oleh pembaca Jadi, bagian editorial ini Dia berfungsi menghubungkan Antara penulis dan pembaca Sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut Bisa diterima oleh pembaca Dan pembaca bisa memahaminya Nah, bagaimana jika Pembaca tidak suka dengan Buku yang mereka baca Tidak menarik Atau bukunya tidak tertarik Tidak menarik perhatian mereka Ya, otomatis pembaca Tidak akan mau beli Ya kan Padahal Mereka Bagian penerbit itu Mencetak buku kan Supaya bisa dibeli Supaya menghasilkan keuntungan Supaya Maksud Maksud yang ingin Disampaikan penulis tersebut Bisa dibaca oleh Hayala Hayala ramai Atau dibaca masyarakat Nah, jadi Pentingnya kegiatan editorial Itu menghubungkan Antara Penulis dan pembaca Dan Mereka harus bisa memberikan Umpan balik Apa sih yang diinginkan pembaca Buku seperti apa yang ingin dibaca Kemudian bagaimana membuat pembaca terkesan Apakah pembaca tersebut mengeluh Tergugah, biasa saja Atau tidak puas Nah Itu bagian editorial Sangat berperan ini Dalam menghasilkan buku-buku yang Bagus Jadi Kalau misalnya Bukunya Oh ini kurang menarik Kurang menarik perhatian Kurang Tulisannya terlalu besar Atau terlalu kecil Begitu Nah, nanti akan Disampaikan ke penulis Kemudian Akan dilakukan suatu Perbaikan-perbaikan Sehingga Buku yang dihasilkan Akan memberikan Kepuasan kepada Pembaca Nah, itu Penelitian editorial Nah, mata kuliah kita Adalah mata kuliah Manajemen editorial Nah, apa saja sih Kepentingan dari Manajemen editorial itu Manajemen editorial Merupakan suatu kegiatan Yang sangat penting Bagi sebuah Organisasi Untuk mencapai suatu Tujuan Nah, kegiatan Manajemen editorial ini Berorientasi pada Proses yang membutuhkan Sumber daya manusia Pengetahuan Dan Keterampilan Agar setiap aktivitas Menjadi efektif Guna menghasilkan Suatu tindakan Untuk Memperoleh Kesuksesan Kesuksesan siapa? Tentunya Kesuksesan Suatu Menerbit Dalam menerbitkan buku Sehingga bukunya Bisa diterima dengan baik Oleh masyarakat Masyarakat akan puas Nah, masyarakat Senang dengan Membaca buku yang Dihasilkan Kemudian Menurut R. Terry Dalam bukunya Principe of Management Menyatakan bahwa Manajemen adalah Suatu pencapaian Tujuan-tujuan Yang telah ditetapkan Melalui Bersama-sama Atau Atas usaha Orang lain Nah, kegiatan Manajemen ini Dalam Kontes kita adalah Manajemen editorial Bagaimana Suatu penerbit Bisa menghasilkan Karya yang Bagus Nah, itu bagaimana Manajemennya Bagaimana Cara mencari Naskahnya Bagaimana Kegiatan editorialnya Bagaimana Kegiatan Pemasarannya Nah, itu dari awal Sampai akhir Harus direncanakan Dengan Matang Sehingga Penerbitnya Dapat beroperasi Selamanya Begitu Kemudian Kegiatan Yang Ada Di dalam Manajemen editorial Yaitu Kegiatannya Supaya Berjalan lancar Atau Sustainable Sehingga Dapat Memperoleh manfaat Baik profit Maupun Non profit Yang manfaat profit Tentunya Bukunya terjual Nah, non profit Misalnya Mereka memiliki Editor yang Handal Memiliki penulis Yang Handal Kemudian Memiliki Sumber daya manusia Yang Bagus-bagus Kemudian Bagaimana Ketepatan Waktu terbit Sesuai Tenggat Atau deadline Yang ditetapkan Nah, kegiatan Utamanya itu Nah, jadi Dalam suatu Manajemen editorial Mereka harus Merencanakan Jadwal Kapan sih Mereka harus Mencari naskah Kapan mereka Harus Mengedit Kapan mereka Harus Mencetak Kapan mereka Harus Menjual Jangan sampai Bukunya Baru terbit Tetapi Itu isunya Sudah Terlewat Atau Misalnya Ketika mereka Ingin Mencetak Buku Pelajaran Sekolahnya Sudah Mulai Tapi Bukunya Belum Tercetak Nah, otomatis Mereka akan Mencari Buku-buku Yang sudah Tercetak Lebih dahulu Mereka akan Kalah Saing Nah, begitu Itu pentingnya Kegiatan Editorial Harus bisa Memenuhi Target Atau Tenggat Waktu Yang Ditetapkan Kemudian Bagaimana Menyiapkan Atau Ketersediaan Naskahnya Gimana Cara mereka Mencari Naskahnya Dari penulis Apakah penulis Penulis dari dalam Atau penulis dari luar Kemudian Ketersediaan Dan kemampuan Sumber daya manusia Bagaimana Bagaimana Jika Mereka Tidak Memiliki Editorial Hadal Otomatis Kan Kegiatan Editorialnya Akan Terhambat Nah, gimana Jika mereka Tidak Punya Desainer Yang Bagus Gambarnya Yang dihasilkan Jelek Otomatis Bukunya Menjadi Tidak Menarik Nah, itu Jadi sangat penting Ketersediaan Dan kemampuan Dari sumber daya manusia Yang dimiliki Nah, kemudian Bagaimana Kecepatan Menelesaikan Pekerjaan Kualitas Pekerjaannya Bagaimana Atau Jumlah Yang dihasilkannya Bagaimana Nah, dalam suatu Aktivitas Penerbitan Pasti Suatu Penerbit Akan Memiliki Persaing Ya kan Gimana Caranya Suatu Penerbit Itu Dapat Bertahan Bukunya Mereka Bukunya Dapat Diterima Masyarakat Apa yang Harus Dilakukan Yang pertama Mereka Harus Cepat Nah, bagaimana Mereka Seberapa Cepat Buku dapat Dihasilkan Nah, seperti yang Badi Ibu contohkan Nah, jika Mereka Bisa Menghasilkan Buku pelajaran Dengan cepat Cetak Di awal Maka Buku-buku Tersebut Pasti akan Dilihat Terlebih dahulu Oleh Masyarakat Daripada Buku-buku Yang Cetaknya Lama Kemudian Gimana Kualitasnya Apakah Bukunya Bagus Apakah Bukunya Jelek Oh, ini Gambarnya Menarik Oh, ini Buku ini Isinya Bagus Tulisannya Bagus Tidak Banyak Salah Cetak Tulisannya Jelas Tidak Terlalu Kecil Tidak Terlalu Besar Oh, bukunya Enteng Oh, bukunya Pas Ini Masuk Tas Nah, itu Bagaimana Kualitas Bukunya Kemudian Gimana Kuantitasnya Nah, kalau Bukunya Ada Di mana-mana Mudah Dicari Pasti Masyarakat akan Melihat Buku tersebut Yaitu Seberapa Banyak Buku Dapat Dihasilkan Dalam Sebulan Atau Setahun Jadi Semakin Banyak Semakin Banyak Buku yang Mereka Hasilkan Maka Keuntungannya Juga Semakin Besar Tetapi Tergantung Dari Kualitas Dan Seberapa Cepat Buku Tersebut Dihasilkan Nah, kalau Ya, tak Banyak Tapi Telat Ya, sama Aja Mereka Akan Kemudian Yang Terakhir Tugas Pertama Nah, ini Tugasnya Kelompok Nah, yang Pertama Kalian Bikin Kelompok Dengan Anggota Lima Orang Di satu Kelompok Nanti Lima Orang Kalian Pilih Sendiri Aja Nanti Ketua Kelasnya Yang Bikin Kelompok Bebas Aja Mau Diundi Atau Bagaimana Seserah Kemudian Yang Kedua Tentukan Lima Buah Penerbit Nah, yang Tiga Berorientasi Pada Profit Yang Kedua Penerbit Berorientasi Non-Profit Nah, ini Pas Lima Orang Jadi, nanti Satu Orang Satu Penerbit Di dalam Satu Kelompok Kemudian Tentukan Cari Informasi Apa Haluan Bisnisnya Kemudian Bagaimana Struktur Organisasinya Buku-buku Apa Saja Yang Dihasilkan Kemudian Buat Dalam Bentuk Powerpoint Buatlah Semenarik Mungkin Nanti Selanjutnya Dikirim Nah, untuk Presentasi Nanti Nanti Akan Ibu Pilih Mungkin Tidak Semuanya Bisa Presentasi Karena Kita Kuliah Online Jadi Waktunya Terbatas Nah, mungkin Nanti Akan Ibu Bikin Jadwal Tersendiri Akan Ibu Infokan Kemudian Kemudian Nanti Digumpulkan Paling Lambat Hari Minggu Tanggal 20 September Pukul 8 Malam Oke Demikian Kuliah Manajemen Editorial Sampai Bertemu Lagi Minggu Depan Jangan Lupa Tupesnya Dikerjakan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Sampai Sampai Sampai